One man, one food, satu warga, satu suara, itulah mungkin kekuatan demokrasi atau juga kelemahan demokrasi yang membuat suara satu orang profesor, satu orang pemikir, satu orang budayawan senior, sama nilainya dengan suara satu orang petani, satu orang buru, atau satu orang ngongciri yang hanya tamat SMP saja. Dengan kerangka inilah kita mendengar berita yang viral tentang Gunawan Muhammad yang menyatakan kekecewaannya para Jokowi dengan menitikkan air mata. Ini menjadi berita, mari kita dengar dulu cuplikan videonya. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang melihat, saya sedih, saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap, tapi tiba-tiba ada kejala yang menakutkan, yaitu mahkamah konstitusi itu. Saya bilang kepada diri saya dan teman-teman, emangnya saya tega ini. Emangnya saya tega negeri ini nanti akan diunik oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan. Emangnya saya tega negeri rusak. Terasa di sana memang kesedihan Gudawan Muhammad, kesungguhannya, kejujurannya dalam menyatakan pandangannya. Pokok perkara di sini tentu saja ketika Gudawan Muhammad kecewa, karena Jokowi tampaknya ikut intervensi atau cawe-cawe yang membuat putranya lolos di MK dan akhirnya sekarang ini menjadi calon wakil presiden bagi Capres Prabowo Subiato. Tentu kita hargai pandangan dari Gudawan Muhammad ini. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak sebenarnya segmen masyarakat yang diwakili oleh Gudawan Muhammad yang kecewa pada Jokowi, dan sebaliknya, seberapa banyak orang yang sebenarnya justru optimis, justru mendukung, justru percaya bahwa Jokowi memilih satu sikap yang oke-oke saja atau malah sikap yang justru kuat secara elektoral. Maka kita pun masuk kepada riset, kepada data, kepada fakta, tak lagi melihat orang per orang, tapi melihat secara agregat, secara makro populasi Indonesia dengan sampel. Dan kita pun menampilkan tiga hasil lembaga survei. Ini lembaga survei yang sudah panjang jejaknya sejak prepress sebelumnya, yang akurasinya juga sudah dibuktikan dengan berbagai prepress sebelumnya, yaitu pertama indikator politik, kedua LSI, ketiga LSI DNIJA, bagaimana publik menilai, melihat ketika Gibran, putranya Jokowi, menjadi calon wakil presiden. Ini hasilnya, ini survei indikator politik, setelah putusan MK, ternyata Prabowo dan Gibran lebih ungkul ketimbang Ganjar dan Mahfud. Hal yang sama juga, ini dari LSI, bahwa setelah putusan MK, pasca putusan MK, Prabowo dan Gibran juga lebih tinggi ketimbang Ganjar dan Mahfud, apalagi ketimbang Anies dan Muhammad. I mean, juga survei LSI DNIJA di sini, sama hasilnya, tapi lebih jauh lagi kita juga melihat kepuasan publik kepada Jokowi, pasca putusan MK, dan masih sangat tinggi sekali, publik puas 76,7 persen kepada Jokowi. Apa artinya di sini? Artinya ternyata memang Gunawan Muhammad itu sah saja suaranya, tapi iya, yang kecewa pada Jokowi hanya mewakili sebagian kecil saja dari segmen pemilih, jauh lebih banyak segmen pemilih yang masih puas dengan Jokowi, yang masih percaya pada Jokowi, itu angkanya hingga di atas 77 persen, dan juga mereka percaya bahwa pilihan pada Gibran itu juga hal yang membuat mereka merasa itulah pasangan yang bagus, karena itu Prabowo dan Gibran masih diunggul ketimbang Mahfud dan Ganjar, ataupun Anies dan Muhammad. Karena jika mereka kecewa dan itu majority, pastilah hasil tidak seperti itu, pastilah hasilnya berbalik. Inilah potret public opinion berdasarkan pada agregat populasi Indonesia, suka atau tidak suka, kita melihat memang kadang-kadang memang suara kalangan terpelajar, efeknya ataupun cerminnya hanya pada segelintir dari pemilih kalangan terpelajar saja. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.